Sebelum memulai videonya, pastikan kalian telah mengklik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video menarikannya dari aku Di video kali ini, aku bakalan bagi-bagi ID dan review bangunan lagi guys Kalian tonton videonya sampai akhir ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah jadi ini dia guys bangunannya, ini beneran gede banget kalian bisa lihat sendiri Dan untuk warnanya ini aku nyesuaiin sama yang digambar yang ada di tab komentar aku itu ya guys Nah di bagian ini, di bagian depannya itu kayak ada pagar yang pake tembok gitu, ini beneran gede banget Nah selanjutnya kita langsung aja masuk ke dalamnya Di bagian ini ada tangga buat menuju ke pintu utama Terus di bagian ini juga ada taman gitu Nah di bagian ini ada pintu buat menuju ke lantai dasar Nah di lantai dasar ini ada tangga buat menuju ke lantai 2 Terus ini ada tempat mobil gitu ya guys, ini bisa sampai 4 mobil juga bisa Selanjutnya dari sini kalian bisa lewat koridor buat masuk ke ruangan khusus ART atau para asisten rumah tangga ya guys Di bagian ini ada tempat nonton, nah di bagian ini ada hiasan gitu Di sini ada 2 kamar khusus ARTnya, kita bakalan masuk dulu ke kamar yang pertama Ini kamarnya super simple banget, kalian bisa lihat sendiri cuma ada kasur, lemari, sama tempat makeup aja ya guys Kita bakalan menuju ke ruang selanjutnya, di bagian ini ada tempat makan dan tentunya khusus ARTnya ya guys Nah jadi ARTnya itu dipisahin di lantai dasar ini guys, biar dia tuh gak terlalu nimbrung sama tuan rumahnya gitu Nah di bagian ini juga ada dapur gitu ya guys Kita bakalan menuju ke bagian ini ada tempat laundry, selanjutnya ada kamar mandi khusus ART Ini kamar mandi khusus ART tapi ada bathtubnya ini super mewah banget sih ya Pasti yang punya rumah ini beneran kayak banget asli guys Nah jadi untuk lantai dasar ini kayak gini aja guys, ada 2 kamar, terus juga ada dapur, ada tempat makan, ada tempat nonton dan juga ada tempat laundry Sekarang kita bakalan menuju ke lantai 2 ya guys Tapi kita gak bakal lewat sini, melainkan bakalan masuk lewat pintu utama yang ada di bagian ini guys Kita naik ke tangga, nah di bagian ini bukan kolam berenang ya guys, by the way Ini tuh kolam ikan, kalau di reliefnya itu, ini kolam ikan Terus juga ada beberapa pohon kelapa gitu dan ada hiasan juga Nah disini ada taman outdoor juga guys, ini ada beberapa taman juga Selanjutnya kita bakalan langsung aja masuk ke pintu utama yang ada di bagian ini guys Nah setelah kalian masuk ke pintu utama, kalian bakalan langsung ketemu sama Ini kayak hiasan aja gitu ya guys, biar nanti tuh kita cuci mata gitu loh Masuk rumah gitu kan, langsung ketemu sama ini Nah selanjutnya di bagian ini ada ruang tamu, ini ruang tamunya super estetik banget Ini banyak banget tanaman ya by the way, karena ternyata kalau banyak tanaman itu kayak estetik gitu loh guys Nah di bagian ini juga ada tanaman, ada tanaman lagi Sekarang kita bagian ini ada 4 sofa, kemudian di bagian ini ada ruangan Dan ini adalah ruangan atau tempat kerja ya guys Ini tempat kerjanya simple, tapi dia elegan gitu Ada beberapa tanaman memanjang sama walim juga Dan yang paling aku suka di tempat kerja ini adalah rak buku yang super estetik guys Ini keren banget rak bukunya, karena aku dapet inspirasi baru gitu loh guys Nah di bagian ini ada tempat kerja, kemudian di bagian ini ada rak gitu Ditanamin 1 cherry blossom aja Nah selanjutnya yang ada di sebelah ini ada ruang tamu lagi Tapi ini ruang tamu yang kayak udah deket gitu loh guys Di belakang ruang tamu ini ada tangga, dan di bawah tangga ini ada kayak tanaman sama walim gitu guys Nah selanjutnya disini ada 2 kursi Terus juga ada hiasan kayak gini guys Aku suka banget akhir-akhir ini sama hiasan kayak gini Nah selanjutnya di bagian ini ada rak gitu Terus juga ada buku dan beberapa hiasan juga guys Di bagian ini ada kamar, tapi kita bakalan menuju ke bagian ini tuh guys Jadi ini adalah ruang utama atau ruang tengahnya ya guys Di bagian ini khusus untuk para keluarga-keluarga aja ya guys Pasti keluarga sering-seringnya tuh ngumpul disini Nah pertama tuh disini ada rak TV Ini simple aja sih guys untuk rak TV-nya ya Terus ada 3 sofa juga Nah selanjutnya di belakangnya ini ada tempat untuk makan nih guys Ini ada meja makan Terus juga ada lampunya di atasnya ini Terus disini ada dapurnya juga Ini dapurnya aku suka banget Dia tuh kayak kelihatan lebih mewah dan esnetik gitu loh guys Nah di bagian ini ada meja dan ada rak gitu guys Nah kita sekarang bakalan masuk ke pintu yang ada di bagian ini Jadi guys pintu yang ada di bagian ini tuh Tempat buat menuju ke musola ya guys Atau tempat sholat gitu Nah di bagian ini ada sebelum kalian sholat Tentunya kalian harus wudhu dulu Dan ini adalah tempat wudhu yang sengaja aku taruh deket tempat sholatnya Biar nanti gak jalan terlalu jauh gitu guys Nah di bagian ini ada Kayak ini saja ada gitulah ya Nah di bagian ini ada laki terus ada pohon-pohonan gitu Nah awalnya tuh disini aku mau kayak bikin lukisan Tapi gak jadi guys Ternyata kalau ditempel itu lukisannya kayak Aneh gitu loh Oh ya by the way di bagian ini ada pintu Buat menuju ke kolam renang guys Di bagian ini juga ada pintu by the way tuh Jadi ini ada banyak pintu ya guys Ini kolam renangnya juga cukup Dalam juga Terus ada pepohonan di bagian ini Terus juga ada tempat santai gitu guys Kayak di bagian ini Nah terus belakangnya itu ada kotak-kotak Sama kayak ada tanaman gitu Nah tadi yang tangga di bagian ini tuh Kalian bisa turun lewat sini guys Nah langsung ke Apa ini Ke lantai dasar Terus kalian naik langsung ke lantai 2 guys Nah jadi kayak gitu ya guys Oh ya by the way Di lantai 2 ini Ada ini juga loh Ada kamar mandi Nah jadi kamar mandinya tuh ada di pojokan ini Kalian bisa langsung masuk Dan disini ada betat Kemudian ada juga Kloset Terus di bagian ini ada Kayak sekatan gitu Sama ini ada beberapa hiasan Nah selanjutnya bagian ini ada Cermin gitu guys Ini sebenarnya wastafel ya Tapi aku lupa ngasih wastafelnya Nah sekarang kita bakalan langsung Ke bagian kamarnya ya guys Ini bisa kalian gunakan Untuk kamar tamu Maupun kamar anak ya guys Kita langsung aja masuk Nah ini dia sebelum itu Seperti biasa Kita bakalan masukin shadownya dulu Biar kita Ke estetikannya Biar dapet gitu loh guys Nah seperti ini maksud aku Nah jadi ini Simple aja ya guys Di bagian itu Cuma ada satu tempat tidur Ini tempat tidurnya minimalis gitu Aku suka guys Aku sekarang akhir-akhir ini sih Suka sama Asur yang kayak gini Yang kayak minimalis gitu Di bagian ini ada tempat makeup Di atas sana ada jam dinding Selanjutnya di bagian ini Ada lemari Ini kenapa lemarinya kebuka bun Nah ini seperti ini guys Nah terus bagian ini Ada televisi gitu guys Sekarang kita bakalan menuju ke balkon Satu-satunya yang ada di rumah ini guys Nah ini dia balkon Ini tuh by the way Yang satu-satunya yang ada di rumah ini Gak ada lagi balkon selain ini guys Nah disini juga ada banyak Wallem gitu loh guys Di atasnya tuh Kayak gini maksud aku tuh Ini beneran satu-satunya balkon Kalian bisa lihat sendiri tuh guys Sekarang kita bakalan menuju Ke lantai selanjutnya Karena lantai pertama Udah aku review semua guys Ini luas banget ya guys Ini baru lantai kedua ya by the way Sekarang kita bakalan menuju Ke lantai ketiga Yang tangganya ada disini By the way ini lumayan mengganggu ya Untuk pintunya Kita langsung aja masuk ke lantai tiga nih guys By the way Memang aku agak terburu-buru Terburu-buru gitu guys Review-nya Karena aku takutnya nanti Durasinya tuh kayak panjang gitu loh Nah sekarang jadi nih Di lantai ketiga Atau lantai terakhirnya Disini ada kaca gitu Nah disini ada satu kamar lagi Terus di bagian ini Ada beberapa ruangan juga Nanti kita review Pertama-tama Kita bakalan review dulu Bagian kamar anaknya nih guys Atau kamar baby Ini untuk baby twinsnya by the way Nah di bagian ini Ada kamar baby Untuk laki-laki Baby laki-laki Nah di bagian ini Untuk baby perempuan nih guys Ini super simple banget Karena emang Jujur lih banget Aku gak bisa bikin Kamar bayi Aku beneran gak bisa Bukan bikin sih Tapi kayak ngedekor kamar bayi tuh Aku gak bisa banget guys Jadi Ini ya Simple banget gitu sih Nah selanjutnya Kita bakalan menuju Ke kamar yang kedua ya guys Nah jadi Kamar oh iya Sebelum itu Kita bakalan menuju Ke klosetnya dulu ya guys Nah jadi klosetnya tuh Ada di Tempat di pinggiran Kamar babynya nih guys Di bagian ini Ada klosetnya Terus ada wastafel Sama shower By the way Disini aku gak pake Bed up ya guys Karena Ini tempatnya kecil gitu sih Nah terus Selanjutnya Kita bakalan menuju Ke kamar yang Ketiga ya Karena Iya ini kamar yang ketiga Nah ini bisa kalian Jadikan untuk kamar anak Maupun kamar tamu guys Di bagian ini tuh Ada kasurnya Ini sama aja sih Sebenernya Sama kayak yang Di kamar bawah tadi Tapi warnanya yang aku bedain ya guys Ini warna hitam gitu Yang di bawah tadi Warna abu sama warna putih gitu guys Di bagian ini juga Ada tanaman gitu Tapi di bagian ini Gak ada balkon guys Sayang banget Oke guys Sekarang kita lanjut Ke master bedroom Tapi sebelum itu Kita bakalan review dulu Beberapa ruangan Yang belum kita review ya guys Nah ini tuh beneran Aku suka banget Sama bagian ini guys Karena dia tuh keliatan Lebih elegan dan mewah gitu sih Nah kita langsung aja Ke bagian ini Ada Bioskop pribadi Atau Bioskop mini gitu guys Ini ada 4 sofa Kemudian di bagian ini Ada layarnya gitu Dan disini ada soundnya gitu ya Nah jadi ini simple banget Terus kita menuju Ke ruang selanjutnya lagi Di bagian ini ada Ruang keluarga lagi nih guys Tapi ini lebih minimalis Dan lebih mewah gitu ya guys Nah di bagian belakangnya juga Ada wall lamp Terus ada tanaman Dan Untuk sofanya ini Aku terinspirasi Dari Winda Sari Youtube-nya Winda Sari Aku liat review-an dia Dia pake sofa kayak gini Aku langsung terinspirasi Makasih banget Kak Win Udah menginspirasi aku By the way guys Ini Kalian bisa masukin Shadow-nya juga Ini banyak banget Shadow yang masuk guys Tuh liat deh Ini aku emang sengaja Full jendela gini Karena aku suka Sama shadow yang masuk gitu guys Nah terakhir Kita bakalan masuk Ke master bedroom Yang ada di rumah ini nih guys Nah jadi ini tuh Kamar utama ya guys Ini pintunya aja Udah beda nih guys Dia beda sendiri pintunya Nah jadi ini dia Master bedroom-nya Ini simple banget sih Sebenernya ini master bedroom-nya Simple sih guys Di bagian ini ada rak TV Ini bukan rak sih Tapi kayak belakangnya tuh Kayak cermin gitu Nah selanjutnya Di bagian ini ada tanaman tree Kemudian Ada hiasan juga Nah di bagian ini Ini kasurnya gede banget Aku suka Sebenernya aku Suka sama yang kecil Yang gede Semuanya suka sih guys ya Nah terus selanjutnya Disini ada Toilet pribadi Sama tempat lemari Tempat ganti pribadi guys Sekarang kita bakalan ke toiletnya dulu Untuk di bagian toiletnya ini So simple banget Ini ada closetnya sama Sekatan dan shower Udah gitu aja Garing banget gak sih ini toiletnya Sekarang kita bakalan menuju ke tempat gantinya nih Atau ruang lemari nih guys Nah jadi ini Ada Tiga lemari Yang aku Sengaja deretin gitu Terus di bagian ini ada Cermin Dan di bagian ini ada tempat makeupnya guys Nah jadi kayak gitu ya Nah guys Jadi karena semua ruangan udah aku review semua Sekarang waktunya kita Bagi-bagi ID By the way ID ini tuh aku pake 2 props ID Atau aku pake sekitar 640 props ya Jadi kalian untuk tutorialnya bisa langsung liat ke youtube channel Atau ke youtube channel Banyak sih guys ya Yang ngasih tutorial buat pake 2 props ID Jadi kalian tinggal cari aja di youtube Gak perlu susah-susah ya guys Nah jadi idnya ini bisa di save satu Bisa di save satu enggak Jadi kalian liat tutorialnya aja ya guys Nah jadi segitu dulu Video dari aku Kalian jangan lupa like, komen, subscribe Jangan lupa nyalain loncengnya ya guys Agar kalian ketinggalan video menerima channel ya